Seperti inilah kondisi Jalan Raya Bojong Tipar yang menjadi jalan penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dengan Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Rusakan jalan ini semakin parah karena jalan ini dijadikan akses jalan alternatif saat terjadinya bencana pergerakan tanah yang menarjang wilayah kecamatannya lindung sekitar tahun 2019 lalu. Rusakan jalan ini pun diperparah dengan bobroknya saluran brainase di kiri dan kanan jalannya, hingga membuat jalanan ini pun kerap kali diluapi air hujan. Nah jalan ini mungkin di dua tahun ini, pertama dari pengalihan arus, sewaktu jalan Gunung Batu yang jalan Sagaranten itu rusak parah, kan harus dialihkan ke sini. Jadi mobil-mobil berat pun ya ke sini, itu salah satu penyebabnya. Nah penyebab yang lainnya, dari dry nasir juga, ya selama beberapa tahun ini tidak ada pembangunan. Bukan ada lagi, kalau sekarang banyak, karena jalan gini mah memang faktor kerusakan bobrok, kelihatan, karena jalannya udah rusak seperti ini. Jangankan mobil, kendaraan, misalkan motor juga kan sudah susah. Apalagi berlubang-lubang sampai ada airnya. Kalau ada hujan nih, nggak kelihatan lagi jalannya juga. Hingga saat ini, warga dan pemerintah desa Bojong Tipar berharap kepada pemerintah daerah Sukabumi untuk segera memperbaiki kerusakan jalan ini, agar aktivitas masyarakat serta pengendara yang melintas bisa melaluinya tanpa kendala. Dari Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.